Halo semuanya, sawadikrab. Kembali kita update terkait dengan kasus dugaan KDRT yang dialami oleh penyanyi Lesti Kejora. Ada CCTV yang beberapa hari ini beredar di masyarakat. CCTV ini sebenarnya apakah beneran anjas terjadi di hari itu, di tanggal, kalau aku lihat di sini kan tanggalnya 28 bulan 9 2022 ya. Tetapi dalam CCTV itu seharusnya juga ada kalibrasi, karena apa yang terlihat dalam layar itu bukan berarti adalah sama, harus ada penyesuaian banyak hal. Apalagi kalau aku lihat dari potongan CCTV ini kan yang beredar, itu CCTV-nya nggak clear, apakah jangan-jangan ini adalah editan. Karena dalam kasusnya Verdi Sambo juga, pada saat awal ada CCTV yang beredar di sebuah media nasional Indonesia, aku sudah dari awal mengatakan bahwa ada dugaan ini adalah framing, ada dugaan ini adalah hasil editan. Ada banyak komentar netizen yang bilang, gimana aja CCTV kalau bisa di-edit itu bisa banget sekarang dibuat waktunya berubah. Atau bahkan kalau aku lihat dari rekaman yang beredar CCTV Lesti ini, itu adalah lebih di-zoomkan, di-zoom in ya. Jadi ada bagian waktu yang ter-detik-detiknya itu justru malah nggak kelihatan teman-teman. Tetapi apa background-nya dan juga tujuan dari CCTV ini yang beredar, kalau aku lihat dari keterangan ayah angkatnya si RB, ayah angkatnya RB itu bilang bahwa, ayo dong kepolisian ditunjukkan saja gitu, kayak menantang gitu kan ya, ditunjukkan aja CCTV yang ada di rumahnya si RB dan juga Lesti di hari itu, di hari kejadian. Karena kan kita juga ketahui ada kayak laporan, itu bukan BAP sih sebenarnya. Karena kalau menurut ayah angkatnya RB ini bilang, kan BAP-nya sudah banyak tersebar tuh ke media masa. Sama dong CCTV juga disebar aja, jadi biar kelihatan tahu semuanya. Kalau menurut aku yang tersebar tuh bukan BAP, cuma cover aja laporan dari si Lesti untuk suaminya ya. I don't know ya, mungkin yang namanya juga seorang ayah gitu, pasti membela anaknya. Tetapi kita akan melihat di sini ya, kalau aku lihat dari CCTV ini, dugaan sangat kuat ini adalah palsu dan tidak begitu relatable. Kalaupun memang benar ini adalah di hari kejadian, kita lihat ini jam 11.16, sebelasan lebih ya, waktu Indonesia Barat. Dan di video berikutnya, itu adalah di jam 11.43. Ini videonya nggak sampai 1 menit sebenarnya, tetapi ada jeda waktu berapa itu? Ada jeda waktunya sekitar 30 menitan. Selama 30 menitan ini, di bagian terakhir adalah Lesti naik mobil bareng sama anaknya, itu kan ada 30 menitan yang nggak bisa kita lihat apa yang terjadi saat itu. Nah, secara keseluruhan, CCTV ini adalah ingin menunjukkan bahwa tidak benar adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dialami Lesti kejuaraan tersebut. Bahkan, ini tidak cuma dilihat dari pesan yang kita coba tangkap dari CCTV yang beredar, pengacara dari RB juga mengatakan bahwa tidak ada yang namanya luka di lehernya Lesti, tidak ada yang namanya kekerasan, tidak ada yang sengaja untuk melukai si Lesti kejuara. Ini juga dibantah sama kepolisian, bahwa polisi dikatakan pada saat ditanya sama wartawan, Pak, bagaimana respon dari Bapak pada saat pengacara RB mengatakan bahwa hasil visum tulang lehernya Lesti itu patah atau keseluruh kurang lebih, itu tidak benar. Nah, si polisi mengatakan bahwa ya nggak bisa seperti itu. Namanya juga kita sudah mendapatkan visum. Visum itu adalah, termasuk dalam kategori alat bukti adalah keterangan ahli ya, dan juga surat. Jadi keterangan ahli itu dari dokter yang berwenang, kemudian suratnya ditulis dalam bentuk visum tersebut. Di situ terbukti sudah data autentik bahwa memang ada luka di lehernya Lesti tersebut, dan itu tidak bisa dibuat-buat datanya. Tidak cuma dari keterangan ahli ataupun juga surat, ada dua alat bukti sudah masuk di situ, tapi juga kan ada foto-foto, ada juga keterangan dari Lesti dan juga saksi lainnya. Kalau aku hitung dari sini semua, itu sudah ada tiga lah minimal atau empat alat bukti yang bisa menentukan si RB menjadi tersangka. Karena dalam dunia hukum, cuma dibutuhkan dua alat bukti yang kuat untuk menjadikan seseorang sebagai tersangka. Ada lima alat bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Dari kelima hal yang aku sebutkan ini, dari hal-hal yang kita bahas, termasuk juga CCTV, itu sudah masuk ke dalam, paling tidak sudah ada tiga alat bukti yang bisa menjadikan si RB sebagai tersangka. Pada saat nanti, kan ada jadwal berikutnya adalah di hari Kamis ya, bahwa RB akan kembali diperiksa, dipanggil, karena yang pertama nggak datang, di Polres Jakarta Selatan, itu nanti dia harus memaparkan apa alibi-alibi dia jika itu tidak benar. Kalau memang tidak begitu kuat, bisa langsung ditetapkan sebagai tersangka. Nah, si RB kan sudah punya pengacara, teman-teman, artinya, pada saat dia nanti diperiksa, itu pengacaranya akan selalu berada di sampingnya RB. Jadi nggak usah khawatir buat para fansnya RB yang mengatakan bahwa, nanti jangan-jangan RB dizolimi lagi, dipukulin, dihajar, dikepolisian, itu nggak mungkin terjadi. Apalagi dia adalah seorang selebriti besar di Indonesia, terus juga dia ada pengacara yang akan selalu menjaga hak-haknya di situ. Kalau untuk CCTV, aku yakin ini adalah CCTV yang tidak utuh, dan dugaannya adalah dipakai untuk framing, untuk membantah keterangan dari Lesti, yang mengklaim dirinya dilakukan KDRT oleh suaminya. Kemudian, CCTV ini juga nggak jelas kapan diambilnya, dan ini waktunya apakah sudah dikalibrasi atau tidak, ini harus segera dianalisa lebih dalam, dan penyidik pun tidak memberikan keterangan mengenai CCTV tersebut. Aku sih yakin itu adalah bagian dari peristiwa, tetapi hanya potongan-potongan fakta, itu jatuhnya hanya menjadi framing saja. Kita akan lihat nanti pada saat persidangan, teman-teman ya. Kalau sudah persidangan, artinya sudah ada tersangkanya. Kalau belum ada tersangka, itu nggak mungkin bisa jadi menuju ke persidangan. Nah, kemudian juga, RB saat ini dikatakan dari ayah angkatnya, bahwa saat ini RB sedang mendalami ilmu agama katanya, karena ya aku juga paham sih ya, dengan respon yang diterima sebegitu dasyatnya dari masyarakat, itu pasti juga nggak gampang bagi seorang RB untuk menelah semua ini. Aku pun juga yakin sih, pada saat si Lesti sekarang yang sedang umroh gitu, pasti dia juga berpikir, dia di sisi lain ada ngerasa kayak, kasian ya, namanya juga cinta kan ya, kalau kita ngelihat orang yang kita cintai, ketimpa masalah seperti ini, walaupun itu adalah kesalahan dia, itu pasti juga ada rasa kayak gimana, begitu. Tetapi aku juga masih menantikan sebenarnya, apakah benar statement dari pengacara, dan juga bapaknya, bapak angkat ayah angkatnya si RB, bahwa mereka ini sudah berdamai, sudah mesra-mesraan lagi, itu apakah indikasi bahwa si Lesti sebenarnya sudah akan rujuk dengan Rizky Bilar? Well, bagi aku pribadi sih, secara pribadi, aku menginginkan ada perdamaian begitu, tetapi mudah-mudahan ya, perdamaian itu bukan berarti, membiarkan proses hukumnya, diacukan begitu aja. Aku sih berharap, namanya manusia nggak ada yang sempurna, pasti punya kesalahan masing-masing, ya tetap berdamai, mungkin mereka bisa kembali lagi, itu adalah hak mereka masing-masing, kita tidak bisa ikut campur, karena mereka yang melakukannya, tetapi harapan aku, terlepas apapun putusan pribadi, dari kedua belah pihak masing-masing, karena yang dilaporkan adalah si RB ya, si Lesti tentunya yang berwenang, melanjutkan atau tidak, tetapi harapannya adalah kasus hukumnya terus berjalan, karena hati-hati untuk Lesti, dengan sebegitu banyaknya orang yang mendukung dia selama ini, lembaga negara, komnas perempuan, itu juga mendukung dia, nama-nama artis-artis besar Indonesia juga mendukung dia, kalau dia malah berpalik arah, justru akan membuat kayak cancel culture, untuk si Lesti Kejora. Aku juga baru mendengarkan keterangan, dari Rosa ya, penyanyi juga, yang dia mengatakan disitu bahwa, pada saat kejadian tersebut, dia diceritakan langsung oleh si Lesti, dan si Rosa juga ngebantu, untuk melakukan langkah-langkah berikutnya apa, wow ini, baik banget contoh untuk masyarakat Indonesia, pada saat kita melihat, misalnya kayak ada istri disakit ya, sama suaminya digebukin, ataupun juga kalian ngeliat, tetangga kalian, orang tua, menghajar anak-anak gitu, karena alasan apapun, itu kalian gak cuma diem aja, tetapi kalian langsung bisa manggil polisi, atau bahkan manggil ketua RT, kalau memang dinilainya, tidak bisa orang ini akan diem begitu aja, gak bisa langsung berhenti, ya harus dipanggil kepolisian aja, biar orang-orang tersebut, mendapatkan hukumannya. Tetapi gini ya teman-teman, aku masih gak yakin, dengan CCTV yang sekarang beredar ini, apakah pure, hanyalah murni keteledoran, aku sih menduga sangat kuat, ini dikopi oleh seseorang, yang seseorang ini, lebih cenderung ingin membelas si RB, karena CCTV yang terbongkar semua ini, yang ada di media, ataupun juga di internet, itu lebih meringankan, untuk pihaknya si RB, karena ada jeda waktu, dari jam sebelasan, 16-an ya belasan, sekitar 30 menit, itu yang tidak ada kemana gitu, gak ada junturungannya, yang mengesankan, gak ada apa-apa begitu, kalau menurut kalian, apakah ini adalah dari pihaknya RB, yang membongkar CCTV mengkopi, memberikan hal tersebut, karena untuk alat bukti, CCTV itu gak boleh dikopi ya, jadi penyidik itu sekarang, pasti akan sudah menyita, sudah menyita CCTV secara utuhnya, yang ada di rumah Lesti, dan juga RB saat itu, terus gak mungkin dikopi, tapi mungkin ada kopiannya, atau bahkan juga ini mungkin, CCTV-nya palsu di edit, sebenarnya itu adalah rekaman CCTV lama, tapi gimana mungkin ya, logikanya gini, CCTV dari rumahnya, RB dan juga Lesti itu, kan yang bisa mengaksesnya, pasti si pemilik rumah, atau juga keluarga inti, gak mungkin, kalau orang yang bekerja di sana, misalnya pegawainya, bisa mengakses ini, agak kecil sekali, kemungkinan ya, kemungkinan besar, yang menyebarkan ini adalah, orang di dalam rumah, si Lesti tersebut, bisa dari pihaknya RB, atau bisa dari pihaknya Lesti, tetapi dugaanku sangat kuat, karena efeknya ini adalah, untuk meringankan, dari pihaknya RB, kemungkinan besar, yang membuka ini semua adalah, dari pihaknya RB, tetapi ini gak utuh, karena, ada banyak yang dipotong, ada banyak yang di zoom, yang menggambarkan, tidak terjadi apa-apa, yang gak mungkin lah, kalau gak terjadi apa-apa, Lesti melaporkan hal seperti itu, gak mungkin kan, dia mau menghancurkan, rumah tangganya sendiri, bahkan juga sudah diketahui, dari pengacaranya RB, bahwa, RB itu sudah, mengatakan talak satu, ke Lesti, tetapi dikatakan juga, bahwa, RB itu, gak apa-apa, kalau harus di penjara, tapi dia tidak mau, meninggalkan, dan menceraikan Lesti, ada, hal yang bertolak belakang, yang disampaikan oleh, si pengacara tersebut, apa menurut kalian, langkah ini, yang dilakukan oleh pihaknya RB, apakah pure, hanya ingin mempertahankan, rumah tangga, atau ingin mempertahankan, karirnya seorang RB, kita lihat nanti, perkembangannya seperti apa, kita tunggu pada saat, dia nanti diperiksa, apakah langsung menjadi tersangka, ataukah masih bisa pulang dulu, kita lihat nanti, karena menurut analisaku, sudah lebih dari 2 alat bukti, yang bisa menjadikan, RB sebagai tersangka, terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi, di video berikutnya, tinggalkan like, dan juga komen, serta subscribe channel youtube ini, juga follow instagram, dan juga facebook pageku, di Anjasa Semara, kabun kerap semuanya, bye-bye.